Pemirsa banjir terjadi di Jorong, Kampung Baru, Nagari Sijunjung, Kejamatan Sijunjung, pada Senin 8 Juli 2024 pagi hari. Pantuan Tribun Padang.com banjir mengakibatkan arus lalu lintas dari Nagari Muaro menuju pasar Sijunjung terhambat hingga diperlakukan buka-tutup. Air menggenangi jalan terlihat warga memberikan instruksi kepada kendaraan yang lewat. Untuk informasi selengkapnya terkait bencana ini, kita telah terhubung bersama wartawan Tribun Padang, Rekan Arief Ramanda, yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Arief, silakan laporan lebih lengkapnya dari Anda, Rekan. Baik, terima kasih Justina. Banjir telah melanda di Jorong, Kampung Baru, Nagari Sijunjung, Kejamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Senin pada tanggal 8 Juli 2024 sekitar jam 7 pagi tadi. Banjir ini mengakibatkan arus lalu lintas dari Nagari Muaro menuju pasar Sijunjung terhambat hingga diperlakukan buka-tutup. Terlihat warga memberikan instruksi pada kendaraan yang lewat di tengah air yang mengenangi jalan tersebut. Kasih kedarurutan badan penanggulan bencana daerah BPPD Kabupaten Sijunjung, Herias menjelaskan banjir yang terjadi ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi. akibat curah hujan yang tinggi ini menyebabkan aliran sungai itu naik hingga akses jalan pagi tadi itu terhambat kemudian personil BPPD juga telah turun langsung melakukan peninjauan pada lokasi banjir tersebut, sementara itu salah satu warga Jorong Kampung Baru sudah menjelaskan jika hujan terjadi di daerah Lubuk Tarok maka akan berdampak banjir di daerah ini dia juga mengatakan hampir tiap tahun daerah Jorong Kampung Baru menjadi langganan banjir pada banjir yang terjadi pada kali ini tidak memakan korban jiwa hanya merendam beberapa rumah warga dan ia juga menjelaskan banjir itu untuk ketinggiannya melebihi luter orang dewasa dan untuk info terkini banjir itu telah surut dan akses jalan dari Negeri Maru menuju pasar sejunjung telah bisa dilewati oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4 ia juga berharap warga di sana berharap untuk banjir yang terjadi ini tidak berdampak parah ke daerah-daerah yang lain terutama bagi pemilih dan keluarganya sehingga banjir ini dapat cepat surut biasanya debit air cepat turun sekitar jam 10 tadi sudah mengalami penurunan mungkin hanya itu laporannya Rekan Justina sekian terima kasih terima kasih Rekan Arief Ramanda wartawan Tribun Padang atas laporan dari Anda selamat bertugas kembali Rekan Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati